bertahan hidup 100 hari di minecraft hardcore mode hardcore ini adalah game tersurit di minecraft dimana kita disuruh memainkan di mode hard dan memiliki hanya satu nyawa itu artinya jika kita mati maka semua akan berakhir dan misi yang harus aku jalani di 100 hari ini yaitu adalah 1. mencari pemukiman village dan membangun base serta mengupgrade village dan membuat full item armor di minecraft sebelum kita mulai gamenya aku hanya ingatkan mohon tekan tombol subscribe nya karena itu sangat berarti bagi uzeming oke jadi inilah langsung saja inilah kisah pertama aku bertahan hidup di 100 hari di minecraft hardcore mode di hari pertama aku terspon di suatu hutan yang penuh dengan salju karena aku masih bermula jadi aku jalan-jalan saja dahulu sambil mencari pemukiman desa atau village setelah sekian lama aku berjalan akhirnya aku keluar dari hutan dan tanpa sadar aku mulai lapar dan aku berpikir untuk membuat item untuk aku gunakan berburu binatang setelah itemnya jadi aku pun mulai memburu makanannya atau memburu binatang sambil mengumpulkan makanan aku pun melanjutkan perjalananku untuk mencari village sembari berburu setelah seharian aku berjalan akhirnya aku menemukan sebuah village yang aku bisa tinggali dan bisa jadi tempat untuk istirahat paginya aku berniat untuk mengerah persediaan makanan yang ada di village ini namun malah dikagetkan dengan munculnya zombie selamat menikmati selamat menikmati senjapun mulai datang dan aku belum punya base akhirnya aku pikir mungkin aku akan tidur di luar aja dahulu hari selanjutnya pun datang dan aku langsung aja bersiap untuk menyiapkan peralatan peralatan untuk mining di minecraft atau di dekat village ini lalu aku pun mulai melakukan mining di tempat ini dan menggali lubang dengan ukuran 2x3 tak lama aku menggali akhirnya aku pun menemukan beberapa coal ya lumayan sih buat dibuat menjadi torse atau penarang dikala gelap oh tidak jalannya buntu dan penuh air aku harus mining di tempat yang lain nih karena udah malam aku pun pulang untuk pergi istirahat pagi harinya aku pun melanjutkan mining ku yang kemarin tertunda beberapa lama kemudian saat aku mining akhirnya aku menemukan beberapa naga apa namanya nih iron gold temen temen ya iron ingot ya iron ingot dan beberapa juga lapis lazuli temen temen ya oke dan akhirnya aku mengumpulkan beberapa item yang aku dapat tersebut setelah mining aku pun bergegas untuk mencari awak atau kayu-kayu yang ada di sekitar sini temen temen ya untuk aku jadikan atau aku akan buat bagian dari base yang akan kita buat nantinya yang akan kita setelah itu aku langsung menyusun bahan-bahan yang akan aku gunakan untuk besok yaitu untuk memperluas lahan yang akan kita bangun base di sekitar village ini selamat menikmati oke jadi pada hari ini aku berencana untuk memperluas lahan atau meratakan lahan di dekat area sini agar aku bisa mendirikan base atau membangun base di dekat village tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah memperluas lahan akhirnya aku kembali untuk istirahat dan esok harinya aku langsung melanjutkan pekerjaanku setelah selesai aku pun berjalan mengitari sekeliling desa dan menemukan beberapa villager yang lagi sedang bersantai atau lagi ngumpul wow mereka sungguh kelihatan ceria ya karena aku belum memiliki persediaan makanan yang banyak dan minim binatang ternak di daerah bonsaljo ini akhirnya aku memutuskan untuk mencari ikan di sungai selamat menikmati setelah memancing ikan akhirnya sudah senja dan akhirnya aku pulang untuk beristirahat dan aku harus merapikan item-item yang aku buat disini yang aku punya oke jadi hari ini aku akan langsung membuat bes atau akan membuat rumah di tempat yang telah aku buat lahannya selamat menikmati 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 gold agar aku bisa menguat XS untuk bisa mining Diamond jika dapat nanti dan pada kali ini aku menemukan juga beberapa iron ingot ya agar aku bisa buat nanti untuk membuat item-item yang aku perlukan dengan iron ingot ini ya walaupun belum dapat goldnya temen-temen dan aku juga menemukan beberapa super raw copper ya langsung aja aku panen temen-temen dan aku rasa hari ini sudah malam jadi aku bergagas balik untuk istirahat paginya aku melanjutkan miningku karena aku ngerasa kurang puas belum mendapatkan sebuah gold ya aku pun mendapatkan satu flintnya ini bisa digunakan untuk membuat flint install yaitu item untuk membuat porter neighbor beberapa saat kemudian aku mendengar ada suara zombie ternyata aku menemukan sebuah lubang yang di bawahnya ada banyak sekali monster lalu aku pun menutup lubang tersebut dan miningku di tempat lain agar tidak celaka akhirnya kesabaran ku tidak sia-sia aku mendapatkan beberapa raw gold dan juga beberapa lapis lazuli aku langsung aja memungut air dan ada item item ini yang aku dapat ya malam pun tali tiba akhirnya aku kembali juga ke bos untuk istirahat i Terima kasih. 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 Terima kasih.